Pertama, program Bektum Masjid pada tahun 1442 Hijriya pada tanggal 11 Saqban 1442 Hijriya Ketujuan Maret 2021 Masjid yang sudah diterima oleh Ketua Purus Musyola Adi Sampai Rahimah Bapak Bapak Setaranggu Semoga bermanfaat dan dapati Bunda bisa dijelasin programnya Lajismu Bektum Masjid itu apa? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Lajismu Kota Depok dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan Kita mengadakan program Bektum Masjid yang hampir setiap tahun jelang Ramadan Kita menggelar program Bektum Masjid Salah satunya kita membersihkan melalui pengecatan masjid Pengecatan, pembersihan karpet, karpet masjid Kita memberikan sajadah untuk imam Dan memberikan mukna Untuk diserahkan kepada masjid dan musyola-musyola yang memang disiapkan untuk para jamaah yang membutuhkan Alhamdulillah Lajismu Kota Depok tahun ini kita memberikan kepada 5 masjid 3 musyola dan 2 masjid Alhamdulillah harapan kita semua mudah-mudahan dengan berjalannya program Bektum Masjid ini Para jamaah, umat Islam khususnya, keluarga besar, para muslimin dan muslimat Agar lebih bersemangat lagi menjalankan ibadah puasa Dan tentunya taraweh di masjid dan musyola-musyola yang kita berikan bantuan berupa program Bektum Masjid Bunda, selama ini kan Lajismu sering turun ke masyarakat Buat program-program buat ini Itu dananya dari mana sih Bunda? Kita semua dari muzaki Sesuai titipan-titipan amanah yang para muzaki berikan Infak-infak yang ada untuk kemanusiaan Ya seperti ini kan, ini program dakwah Jadi program dakwah ini kita berikan untuk Bektum Masjid Yang Alhamdulillah kita juga dalam kondisi masih pandemi ini Memberikan bantuan-bantuan sembako kepada para penggeliat ekonomi lemah Seperti Gojek ya Kita juga memberikan juga kepada dulu apa yang memang membutuhkan bantuan Alhamdulillah dengan adanya Bektum Masjid ini Luar biasa, banyak yang mengajukan ingin juga dibantu Insya Allah mudah-mudahan tahun demi tahun Lajismu diberikan kepercayaan oleh para muzaki Untuk bisa kita menyeluruhkan program-program untuk kemasalahan umat Bunda, kalau kita pengen ikut juga membantu program-program Lajismu ini Pengen juga berimpak Itu caranya gimana tuh Bunda? Kemana? Alhamdulillah di program Bektum Masjid ini Kita kan semua terpadu di Jakarta Hebat Di bulan Ramadan Bisa melalui rekening-rekening Lajismu yang memang ada di sana Atau bisa langsung datang ke kantor Lajismu Kota Depok di Jalan Margonda Nomor 154B Insya Allah kami bisa di situ memberikan pelayanan kepada para muzaki Yang ingin memberikan infak dan sodakohnya Oh yang dekat depan The Mall itu ya Bunda? Iya betul Mudah-mudahan masyarakat Kota Depok lebih mengenal dan juga mempercayakan kami Insya Allah Lajismu Kota Depok akan menyalurkan Insya Allah jangan ragu-ragu untuk bisa menyalurkan infak dan sodakohnya kepada Lajismu Kota Depok Terima kasih Oh Ustadz ini kan program tahunan Bektum Masjid Biasanya program-program dekatnya apa tuh yang ada di Lajismu ini? Iya kita program santunan Bektum Dua Apa yang itu harian bisa dilakukan Sesuai dengan kebutuhan dari Kau Dua Apa itu sendiri Ada juga sembako misalnya Dan yang rutin tiap bulan itu adalah bantuan bagi anak-anak sekolah yang membutuhkan Yang kita kenal dengan Biasuswa Mentari Dan juga ada school kit Di mana bantuan diberikan kepada para siswa yang tidak mampu Tas dan perlengkapan sekolah Selain itu juga penanganan-penanganan musibah Tetapi sakit dan juga ada kegiatan yang rutinitas kita lakukan bagi anak-anak sekolah Nah itu bantuan-bantuan kita atau program-program kita yang memang menjadi rutinitas bagi anak-anak sekolah Kita tahu ada program musafir itu kayak gimana tuh programnya tuh? Ya kalau musafir atau mu'alap yang juga sering disebut dikenal Itu memang tidak kita apa namanya Tidak kita umumkan seperti program-program seperti ini Tetapi ketika ada mu'alap-mu'alap atau musafir-musafir yang membutuhkan Itu tinggal datang ke kantor Ya kita menyesuaikan dengan kebutuhan Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Kalau dia kebutuhannya ingin pulang ke Surabaya, ke Lampung, kemana Maka kita berikan opos ke jalanan Pak Ustadz, ada program yang Program jangka panjangnya apa tuh Pak Ustadz? Kalau bisa ceritakan Lagi semua kota di epok ini Program jangka panjang itu Kita ingin melakukan bedah rumah Sampai hari ini yang belum kita dapat eksekusi Rumah yang secara total Ada dua rumah yang sudah kita perbaiki Karena kebakaran Tiga ya, tiga rumah Nah yang di Cimangis, kesalahan itu ada dua rumah warga Yang dirangkapan jaya juga satu orang Jadi sudah ada tiga Sedangkan program rumah yang saya sebutkan secara totalitas dari kaum Bapak Ini yang memang belum kita pusatkan Sekarang ini kita sedang berpusat untuk pembangunan rumah sakit Bersama pimpinan daerah Muhammadiyah, Kota Depok Dan Indonesia, Kota Depok Ada program jangka panjang buat rumah sakit di Kota Depok ini, Muhammadiyah? Iya Kita programnya sekarang ini sedang kita lakukan perizinan Di Kudahan, Tawangan Insya Allah kita bangun rumah sakit Semalam merapat kita bersepakat 12 lantai yang akan kita bangun Diawali dengan pembangunan 4 lantai lebih dulu Di Kudih Biaya kita mencapai 58 miliar Kurang lebih 60 kurang Ayah Anda Harapannya dari Lajismu Kota Depok ini apa nih? Ya harapan saya ada Kalau saya lihat sekarang dengan 28 tahun kita baru berdiri Ini Jawa Barat Boleh dikatakan Lajismu Kota Depok ini berhasil Dapat pengakuan Dan bukan saja pengakuan Tapi kita rasakan Tua gerakannya Itu dari hari ke hari makin baik Dan juga partisipasi warga Insya Allah akan lebih baik lagi Karena memang disitulah Tentang dananya yang ada di kantong umat Jadi karena pendekatan Dan juga kekarya-karya nyata Nanti itu akan memberikan Satu efek yang positif Baik sebagai kepercayaan Akan lebih berpisah lagi kepada Lajismu Kota Depok ini Aisyah ada tambahan Cukup penyambung Ya Terima kasih banyak semuanya